Pemirsa, pandemi COVID tidak menghentikan LPD Kedonganan melakukan inovasi baru. Terbaru adalah Sipadat Plus, yakni warga meninggal mendapatkan bantuan 16 juta rupiah untuk ngaben. Berikut liputannya. Program Sipadat Plus LPD Kedonganan Badung merupakan program inovasi baru yang diluncurkan saat ulang tahun LPD ke-31 tahun ini. Kerame yang memiliki tabungan atau simpanan 2 juta rupiah dengan pengendapan 1 tahun akan mendapatkan santunan 16 juta rupiah saat meninggal guna keperluan pengabenan. Begitu program Sipadat Plus ini diluncurkan, kebetulan ada kerame setempat dari keluarga penyarikan pura dalam meninggal, sehingga penyerahan santunan pun dilakukan kepada pihak keluarga. Turut menyaksikan penyerahan santunan Sipadat Plus ini adalah Bendese, Adat Kedonganan, dan para kelihan banjar adat. Ketua LPD Kedonganan, Ketut Madre, mengatakan, saat awal berdiri, program serupa dimulai dari simpanan 25 ribu rupiah dengan santunan 1 hingga 2 juta rupiah. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan antusiasme kerame, kini program Sipadat Plus pun dikembangkan dan diharapkan bisa membantu meringankan kerame Kedonganan. Komitmen, sebagai komitmen kami kepada komitmen itu untuk menyerahkan dana duka sebesar 16 juta. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kami untuk mengembangkan LPD ke depan, menguatkan LPD ke depan, melalui produk Sipadat Plus ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kerema adat. Dan mudah-mudahan juga sesuai dengan visi LPD di saat geronganan, yaitu menjadikan LPD yang sehat, kuat, tangguh, bermanfaat di dalam hal mewujudkan panca keta untuk melaksanakan pancaiannya. Karena, khususnya di dalam hal pancaiannya, selisunggil dari pancaiannya itu adalah sehingga diharapkan ke depan, beban-beban biaya-biaya yang ada di Desa Adat Kedonganan, di samping kita memiliki juga ngaben masa, juga kita mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang berencana untuk melaksanakan ngaben langsung, sehingga bisa meringankan beban yang berupa senilai 16 juta berupa Banten. Saya kira demikian kita dapat memberikan, moga-moga hal ini bisa didukung oleh seluruh kerema adat. Bandese Adat Kedonganan Wayan Merte menyatakan dukungan penuh kepada program Sipadat Plus ini karena sangat meringankan beban kerama dalam upacara pengabenan. Program ini tidak kemudian menghentikan program ngaben-gemase tiap 3 tahun, selalu yang selama ini digelar Desa Adat, namun tetap dilaksanakan terutama bagi yang tidak mampu mengikuti program Sipadat Plus. Kerama adat yang mengikuti program Sipadat Plus pun menyatakan terima kasih dan sangat bangga dengan berbagai inovasi pengelola LPD Kedonganan. Di sini kami sebagai kerama Desa Adat Kedonganan sangat berterima kasih dengan kreasi yang dibuat oleh LPD Desa Adat Kedonganan karena kami sangat yakin kemanfaatannya akan sangat besar. Kenapa? Dengan santunan 16 juta yang diberikan ini tentu sangat-sangat membantu keluarga atau kerama Desa Adat Kedonganan untuk bisa melaksanakan pembayaran rena, jadi dalam bentuk upacara adat keagamaan yaitu melaksananya ngaben pribadi. Tetapi ada satu hal yang menarik juga yakni program Sipadat Plus dan Sipadat ini masih tetap berlaku. Jadi artinya Sipadatnya masih tetap berlaku karena ada syarat bahwa untuk Sipadat Plus setiap kerama Desa harus mengendapkan minimum dana 2 juta rupiah. Tetapi masyarakat Kedonganan tentu tidak semuanya mampu. Bagaimana mereka yang tidak mampu? Nah ini tetap diberikan kemanfaatan dengan program Sipadat yang sudah berjalan. Artinya kalau nanti masyarakat mau melaksanakan ngaben atau artiwetewa lanat wadana, program yang sudah berjalan itu akan tetap dilaksanakan. Sekali lagi terima kasih LPD jadi tetap jaya karena dengan kreasi ini maka kemudian kekuatan LPD akan semakin kuat. Ada dua hal yang kami ingin ingatkan. Yang pertama tolong modal sosialnya di mana kerama harus betul-betul merasakan memiliki LPD-nya sehingga mereka menjadi penguat LPD. Kemudian yang kedua tata kelola. Jadi kami mohon pengelola LPD betul-betul komit. Betul-betul pang saja-saja sekan-sekan benar-benar di dalam mengelola LPD ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada LPD yang sudah memberikan program ANYAR ya, program baru daripada LPD Miki. Saya mewakili Ketua Keluarga Penyarikan Dalam Desa Daktorongan. Sangat berterima kasih sekali dengan adanya program ini. Karena apa? Saya lihat program-program ini di tempat-tempat lain, terutama di LPD- LPD yang ada di Bali, sampai sekarang belum ada yang namanya program sebegitu. Kemungkinan program ini adalah merupakan program unggulan desa adat kedonganan yang nantinya akan bisa memberikan nilai plus terhadap desa adat yang ada di kedonganan. Karena apa? Saya juga mengharapkan ke depan agar LPD desa adat kedonganan ini lagi menggali potensi-potensi program-program yang lain agar masyarakat desa adat kedonganan bisa memberikan nilai plus juga terhadap LPD itu sendiri. LPD Kedonganan Badung hingga saat ini telah memiliki banyak program yang sangat bermanfaat bagi kerama adat setempat. Mulai dari program mempatung BC Leng tiap galungan, kredit kawasan perumahan di Ungasan, Ngaben Ngemase, hingga pemberian paket sembako saat COVID-19. Dari Badung, Krishna Astapaputra melaporkan.